Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku, Vivi Veronica Hari ini kita akan mengolah cemilan yang unik banget dari roti tawar Kalau di daerahku sih belum ada ya cemilan seperti ini Akan kita olah dengan sosis Disini kita siapkan roti tawar dan juga sosis secukupnya Oh iya, sebelum menonton lebih lanjut pastikan kalian sudah subscribe ya Dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya, terima kasih Sekarang kita ambil roti tawar, kemudian kita potong bagian kulitnya seperti ini Jadi kulitnya tidak perlu dipakai ya Lebih bagus lagi kalau teman-teman beli langsung yang sudah dikupas kulitnya Untuk roti tawarnya, saya gunakan yang versi ekonomisnya Jadi satu lembarnya hanya 500 rupiah Bisa jadi teman-teman dapat harganya 400-300 rupiah ya perlembarnya Tergantung daerah masing-masing Setelah sudah kita kupas, kemudian bagi dua seperti ini Setelah sudah dibagi dua, ambil satu lembar Kemudian kita gilas seperti ini Nah, kita gilas menggunakan rolling pin ataupun gelas juga bisa Terima kasih telah menonton! Setelah roti tawarnya sudah selesai kita gilas, kita sisihkan terlebih dahulu Siapkan sosis ayam ekonomis yang kita beli di pasar Ini kurang lebih ukurannya 14 cm Nah, teman-teman kalau ada 16 cm boleh banget ya dipakai Selanjutnya ini langsung aja kita kupas kulit atau plastik dari sosisnya Kemudian kita bagi dua Nah, kalau agak panjang bisa dibagi tiga Begitu juga dengan roti tawarnya Jika roti tawarnya besar, kalian bisa bagi tiga bagian ya Siapkan satu sendok makan penuh tepung terigu yang dilarutkan dengan air hingga kekentalan Yang sedangnya jadinya jangan terlalu encer Ini tujuannya untuk bahan perekat Nah, kurang lebih seperti ini ya teksturnya Jika sudah sisihkan Kemudian kita ambil satu lembar roti tawar yang sudah kita gilas Kita oles dengan bahan perekat secukupnya seperti ini Jadi tipis-tipis aja Boleh diganti dengan telur ya Tapi kalau telur pasti harganya lebih mahal Tinggal letakkan sosis di bagian tengah dan gulung deh Lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang akan kita kerat Nah, akan kita belah silang seperti ini Nah, sayang banget ya Sosis yang saya gunakan ini agak pendek Jadi gak terlalu panjang Jadi nanti gak begitu mekar Tapi gak apa-apa Supaya lebih crispy aja ya Nah, kalau teman-teman punya sosis yang panjang Pasti lebih bagus Dia akan mekar seperti kaki gurita Sekarang kita panaskan minyak goreng Menggunakan api kecil cenderung sedang Jika sudah cukup panas Kita langsung masukkan goreng hingga kecoklatan Terima kasih telah menonton! Jika sudah ada yang matang Langsung aja kita angkat dan tiriskan Nah, udah deh Hasilnya benar-benar cantik banget Super crispy Empuk banget di dalam Nah, tinggal disajikan di wadah mica seperti ini Siap deh untuk kita jual Ini mah dari segi tampilan Menarik banget Rasanya mah udah gak bisa dijelasin lagi dengan kata-kata Karena ini tuh enak banget Gurih, lembut, empuk, dan super crispy Cocok banget dijadikan ide jualan atau ide usaha Bisa dijadikan ide usaha untuk dititipin di warung Ataupun ide jualan online Tinggal disajikan dengan saus sambal secukupnya seperti ini Kalau ada saus mayoni Silahkan dipakai Jadinya nanti lebih cantik Nah, sekarang akan kita coba ya Nah, dari segi tampilannya benar-benar menarik banget teman-teman Dijamin enak banget tuh Seperti ini Dalemnya empuk, luarnya crispy Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Selamat mencoba ya Semoga kalian suka Salam sukses dari channel youtube saya Terima kasih